Saya akan membagikan cerita pertemuan dengan kawan-kawan dari Gerakan Masyarakat Sipil. Banyak yang mengenal mereka dengan sebutan LSM, alias Lembaga Swadaya Masyarakat. Di Indonesia, gerakan mereka saat ini dipandang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Padahal kokoh dan perdayanya mereka sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Persoalan dana telah menyebabkan melemahnya organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Termasuk LSM-LSM itu. Kondisinya berbanding terbalik dengan elemen demokrasi lain, seperti partai politik, DPR, dan berbagai lembaga pemerintah. Untuk mencari tahu ceritanya secara langsung, saya mengunjungi kantor INVIT. Salah satu LSM di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1985. Halo Mas Buana. Halo Pak Ayu, silahkan, silahkan. Kalau INVIT sendiri itu lebih fokusnya soal apa Pak? Iya, jadi INVIT ini berdiri tahun 1985. Jadi kita pada waktu itu berkomitmen atau dimintakan oleh IGGI, Consultative Group of Indonesia juga pada waktu itu memberikan hibah dana pinjaman. Jadi mereka ingin mendengarkan perspektif masyarakat sipil terkait penggunaan dana pinjaman pada Indonesia. Sampai saat ini kami memiliki fokus pada tiga program. Program SDG Setujuan Pembangun Berkelanjutan, kemudian program HAM Demokrasi, dan terakhir program Ketimpangan. Saya ingin tahu bagaimana skema pendanaan yang dilakukan oleh LSM saat ini? Jadi sumber-sumber pendanaan itu ada beberapa. Dari hasil riset itu, 60% itu sumber pendanaannya untuk operasional, program advokasi itu berasal dari luar negeri ya, dari donor atau meter internasional. Dan hampir 90% pada advokasi isu tertentu itu berasal dari internasional. Artinya kita ketergantungan kepada luar itu tinggi, sehingga isu-isu yang dikerjakan LSM itu tidak bisa mandiri. Ada sebuah riset, riset ini menunjukkan bahwa sebagian besar LSM itu seringkali menempatkan pemasukan dari lembaga donor internasional. Nah dari sisi minusnya mungkin yang paling sering dijadikan stigma adalah bahwa LSM itu kemudian karena dia mendapatkan dana dari luar negeri, dari asing, maka dia dinyatakan sebagai antek asing gitu ya. Nah minus yang mungkin saya perlu garis bawah itu sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan bahwa LSM itu tidak bisa lentur. Jadi semua kegiatan programnya itu berdasarkan tuntutan dari donor, yaitu donor driven gitu ya. Pada akhirnya kan persoalan pendanaan ini jadi salah satu faktor beberapa koalisi mendorong adanya skema dana abadi. Nah apa itu skema dana abadi Mas Muna? Ya saya rasa skema dana abadi itu khususnya bagi Indonesia itu bukan hal yang baru ya. Kita pernah mendengar LPDP ya, dana abadi pendidikan, kemudian terakhir ada badan pengelola dana lingkungan hidup, dana abadi lingkungan hidup, praktek-praktek ini adalah praktek-praktek di mana kemudian negara itu memberikan sebagian alokasinya dana untuk diinvestasikan. Perlu digarisbawahi bahwa LSM sudah memiliki kontribusi panjang kepada Indonesia ya, dan sekaligus dana abadi ini merekognisi ya. Nah tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini tidak cuma-cuma ya, bukan hibah seperti hibah Bansos kepada Ormas begitu, ini ada hal-hal yang melatar belakangi, pertama mendukung rencana pembangunan misalnya, atau yang kedua misalnya LSM kemudian mengajukan permintaan bahwa ada satu isu yang memang harus segera dituntaskan misalnya. Sebenarnya Indonesia itu justru malah memiliki dana pembangunan demokrasi ke luar negeri, yaitu Indonesian Aid atau LDKPI. Indonesia sudah mengelontorkan dana bagi LSM asing negara asing, dan bahkan pada bulan lalu Menteri Keuangan baru menyuntik 8 triliun. Sementara dana pembangunan untuk demokrasi ke dalam negeri dalam bentuk dana abadi, untuk LSM Indonesia justru belum ada begitu. Suatu hal yang sangat berpolak-polakang sekali dari inisiatif pemerintah. Jika skema dana abadi ini ada di Indonesia, bagaimana menjawab kekhawatiran soal misalnya apakah nanti dana abadi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat sipil? Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah, ini, pertama menjamurnya LSM gitu ya. Karena dana abadi kemudian LSM itu semakin banyak ingin berupaya untuk mengambil atau mengaktif dana ini. Yang kedua sebenarnya juga yang saya khawatirkan adalah, LSM dana abadi ini akan dinikmati oleh pre-rider ya. Pre-rider dalam arti LSM-LSM yang mapan. Mapan dalam arti mereka itu dekat misalnya dengan organisasi-organisasi yang saya rasa kuat, baik dari sisi profesionalitas maupun dari sisi administrasi dan yang terpenting dari sisi politik begitu ya. Misalnya ya, lompok-lompok LSM yang terafiliasi misalnya dengan ting-teng ya, kemudian berafiliasi dengan birokrat atau, ya dengan birokrat dan ASM pelat merah, atau misalnya LSM yang terafiliasi dengan arti politik. Saya rasa itu hal yang menjadi tantangan nanti bisa berbicara atau bertukar pikiran dengan beberapa tokoh dari LSM. Ada Ibu Sumrotin, beliau dulu pendiri INVIT, ada Pak Sikam, akademisi dan juga mantan menteri saya rasa. Kemudian ada Pak Ari Sujiko, akademisi dari BBM yang juga sekarang menjadi wakil rektor. Saya berbincang dengan Ibu Sumrotin, seorang tokoh gerakan masyarakat sipil dan aktivis senior yang memiliki kiprah panjang 40 tahun lebih menggeluti LSM. Bersama Ibu Sumrotin, kami membahas sejauh mana advokasi dana abadi ini sudah dilakukan. LSM ini kan sudah berkembang ya, Bu, ya dari dekade-dekade sebelumnya. Kalau misalnya kita berbicara saat ini, Bu, apa tantangan LSM saat ini, Bu? Pada dasarnya, LSM masa lalu ataupun masa sekarang, ada beberapa yang tidak harus bisa berubah, yaitu masalah visi. Semua LSM harus punya visi. Demikian juga para aktivisnya harus juga punya visi dan misi itu harus ada. Yang lainnya, perbedaan yang lainnya adalah situasinya berbeda. Tidak banyak membiayai untuk LSM-LSM di Indonesia. Nah, ini yang menjadi tantangan LSM kita. Mencari dananya susah saat ini. Sementara LSM-nya berkembang begitu banyak. Tantangan soal pendanaan ini kan pada akhirnya jadi salah satu faktor beberapa koalisi LSM mendorong adanya skema dana abadi LSM, ya, Bu. Dan Bu Zum sendiri merupakan salah satu perwakilan Pukja pendanaan LSM. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Pukja dalam advokasi skema dana abadi ini, Bu? Sebenarnya saya melihat bahwa Bapak Penas setidaknya sudah mulai melihat bahwa pemerintah itu harus memberikan dana setidaknya. Itu ide gagasannya awalnya adalah dari Bapak Penas. Karena menurut saya di saat pemerintah itu mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa optimal tanpa peran pemerintah, maka dia punya konsekuensi. Dia harus mendanai program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam draft yang sudah diserahkan, Bu, bagaimana mekanisme skema dana abadi yang ditawarkan oleh Pukja? Seandainya dana ini dapat, harus dikelola semacam, nggak tahu saya, semacam kayak bersama-sama. Ada wakil LSM-nya, ada wakil pemerintahnya, pemerintahnya bisa misalnya keuangan, Bapak Penas, atau beberapa. Ada wakil dari LSM-nya, ada wakil perguruan tingginya. Nah ini akan bagus sekali. Dan pendanaan ini harus dibuka secara terbuka transparan. Apabila ini dana disetujui, harus diinformasi harus dibuka secara luas. Dalam satu tahun ini akan dapat anggaran berapa. Dan bagaimana cara mengajukannya dan seleksi, prasarat-prasarat yang akan menjadikan mereka itu mendapatkan atau tidak, itu harus jelas sekali. Dan ada tim seleksinya yang benar. Saya berharap ya, nantinya itu ada bagian, dana ini ada bagian yang tidak hanya untuk program saja. Tapi untuk penguatan organisasi, karena kalau dibuka siapa yang mengajukan proposal, saya khawatir yang LSM, yang belum punya kemampuan itu pada level-level kabupaten, dia akan tidak pernah. Atas dasar itulah, dana ini nantinya juga sebagian disisihkan untuk memperkuat organisasi yang belum kuat. Untuk menjawab soal kekhawatiran dan tantangan adanya dana abadi, saya bertanya kepada Bapak Aesikam, penulis buku Demokrasi dan Sivil Society. Beberapa LSM ini kan sedang mengalami krisis ya Pak ya. Salah satu krisisnya adalah krisis soal pendanaan. Nah, adanya krisis pendanaan ini mendorong beberapa LSM mengadvokasi skema dana abadi. Nah, bagaimana tanggapan Pak Hikam soal ini? Ya, secara prinsipal itu memang sangat valid ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat perkembangan masyarakat sipil di mana-mana di seluruh dunia, global civil society ya. Bekerja sama dengan pemerintah, mendapatkan bantuan dana dari pemerintah itu sesuatu yang sangat logis. Sebab pemerintah atau negara juga berkepentingan agar supaya masyarakat sipil juga kuat. Sebab kalau enggak tidak ada yang mengontrol dari publik. Menurut Pak Hikam sendiri, bagaimana cara mengantisipasi tantangan tersebut, Pak? Ya, kalau saya ini termasuk orang yang percaya bahwa manajemen itu nomor satu. Nah, nanti kalau LSM atau masyarakat sipil menghendaki skema seperti itu, you better be careful. Yaitu bagaimana manajemen terhadap akuntabilitas pendanaan itu bisa dipertanggung jawabat. Kita mengandai-andai. Kan banyak ini LSM-LSM yang kemudian dekat dengan Partai Politik, dengan Kementerian, dan lain sebagainya. Ya, nanti mereka dengan adanya dana itu diimbing-imbing. Kalau kamu enggak ikut dengan program ini, program itu, ya sorry aja kita enggak bisa kasih. Kan payah. Nah, tetapi kalau manajemen dari lembaga yang mengatur dana abadi itu fair dan just, adil, enggak peduli. Berarti kalau skema dana abadi ini PR-nya adalah ketika manajemen itu sendiri? Kalau menurut saya begitu. Masyarakat sipil Indonesia ini kan, ya bagaimanapun bisa dikatakan pengawal, pengeritik, ya, pengawas sistem demokrasi. Kalau misal kita berbicara soal konteks Indonesia ya Pak, dan tren krisis yang dihadapi LSM saat ini. Skema dana abadi ini kan dianggap sebagai suatu hal yang ideal bagi keperlanjutan LSM, Pak. Nah, bagaimana jika tidak ada skema ini, Pak? Ya, kalau tidak ada, ya kita melanjutkan apa yang kita sudah lakukan sampai sekarang. Yaitu LSM-LSM yang mungkin ada yang besar karena dia punya akses ke luar negeri dan ke dalam negeri, tapi yang kecil-kecil itu juga tidak akan bisa berkembang lagi. Padahal kalau menurut data, apa namanya, riset dari Invit misalnya, itu kan di atas 45 persen atau berapa bahwa LSM kita ini masih tergantung kepada dana dari luar. Kita punya LSM yang banyak, yang vibrant, berkembang, tetapi dari soal pendanaan, semua mengeluh bahwa mereka mengalami kekurangan dan ketergantungan terhadap pendanaan dari luar. Sementara aturan main menunjukkan bahwa sumber danaan dari luar itu bukan saja semakin sedikit, tapi juga masuknya juga terbatas. Mendingan kita itu juga membuka kemungkinan dari dalam, tetapi nanti dimanage dengan baik. Tidak hanya dengan Bapak Hikam, saya juga berdiskusi dengan Bapak Aris Jujito, seorang akademisi Universitas Gajah Mada. Fun fact, Pak Aris ini dulunya adalah dosen pemimbing saya sewaktu masih kuliah. Kalau misalkan kita berbicara hari-hari ini, bagaimana kepercayaan publik terhadap LSM, Pak? LSM saya kira cukup banyak membantu itu di berbagai bidang. Isu desentralisasi, isu penguat strengthening participation, terus empowering civil society, terus kemudian isu-isu tentang reformasi hukum, isu anti-corruption, ya termasuk beberapa aspek penguatan lembaga-lembaga ekstra state yang mulai tumbuh pada saat itu. Sehingga kiprahnya menurut saya dalam dua dekade misalnya ini sangat terasa sekali. Saya kira salah satu aktor penting di dalam menwujudkan demokratisasi pasca otoriterisme dari LSM. Akhir-akhir ini LSM sedang mengalami tren krisis, terutama soal pendanaan. Sebetulnya bagaimana mekanisme dana bantuan pembangunan internasional kepada LSM selama dua dekade terakhir ini, Pak? Ya kalau kita lihat misalnya dalam perjalanan Indonesia pasca otoriterisme, itu kan menjadi banyak perhatian negara-negara macu ya. Pengalaman beberapa negara dari Afrika Selatan, terus kemudian beberapa negara yang mencoba mendorong transformasi pasca otoriterisme. Ini juga diperhatikan di Indonesia. Dan memang waktu itu, itu sebagian besar bantuan itu dari lembaga-lembaga donor untuk mendorong mereka bisa hidup gitu. Nah pada paroh kedua, ada upaya nggak mungkin ini terus-menerus nanti tergantung. Karena itu harus ada mekanisme agar penguatan kelembagaan, organisasi, dan jaringan, dan seterusnya itu dilakukan agar LSM ini mempersiapkan diri waktu itu. Tapi itu memang tidak mudah ya. Dan karena sebagian besar hubungan antara LSM dan negara itu awal-awal itu dirancang untuk bisa jadi partnership gitu. Nah akibatnya ada yang memang survive, tapi ada juga yang harus mengalami decline. Nah karena memang ada yang memang berupaya untuk menata agar LSM ini tidak terus-menerus tergantung lembaga donor. Sehingga memang negara itu memberi jaminan karena sebiliswa itu perannya sangat besar gitu. Nah kalau ini dia dibiarkan, nggak dirawat, dan transformasi peran demokratik yang dilakukan LSM ini lebih pada partnership ini nggak ditangkap gitu. Terlalu sayang gitu. Kalau misal kita berbicara soal tren krisis pendanaan ya Pak, adanya krisis pendanaan ini kan pada akhirnya mendorong beberapa koalisi LSM mengadvokasi skema dana abadi. Menurut Pak Ari sendiri, dari kacamata seorang akademisi, bagaimana catatan soal skema dana abadi ini? Kalau kita bicara tentang masa depan LSM, pendanaan ini diperlukan, dan penyelamatan ini sebetulnya juga akan bermanfaat baik pada negara. Karena negara akan banyak diuntungkan, karena akan membantu memecahkan masalah yang harusnya menjadi tanggung jawab dari negara, tapi LSM itu berperan ke sana. Sekali lagi, LSM bukan menggantikan peran negara, bukan. Tetapi mengatasi hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh negara, sekaligus agar memastikan kualitas government, kualitas demokrasi ini akan makin baik. Apalagi kita tahu bahwa APBN kita ini sebagian besar sudah tersedot untuk pembiayaan-biayaan institusi politik, institusi birokrasi, kemudian bahkan lembaga-lembaga ekonomi, perbankan, dan seterusnya. Sementara LSM tidak banyak itu diberi perhatian. Tentu dalam skema dana abadi ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh LSM. Salah satunya dalam hal konteks pengelolaan. Jauh ini kan ada dua pendekatan yang berbeda antara LSM dengan pemerintah, terutama dalam hal konteks pembangunan. Terkadang metode dan pengukuran di pemerintah itu cenderung teknokrat, kurang kompotibel dengan LSM. Nah menurut Pak Ari sendiri bagaimana cara mengantisipasi hal ini? Kalau kita bicara soal citizenship, bicara soal atau kewarganegaraan, bicara soal demokrasi, maka perubahan cara pandang birokrasi untuk memahami tentang negara itu juga harus tidak mau dilakukan. Teknokrasi itu bagus, penting dalam prasalah untuk menjalankan pembangunan, tetapi dia tidak cukup, dia harus diikuti juga partisipasi karena ada demokrasi. Mengapa partisipasi penting dalam kacamata ini untuk mengatasi atau melengkapi teknokrasi? Karena teknokratisasi berlebihan itu membuat pembangunan itu terasa terlalu administratif. Dan sebaliknya, partisipasi juga tanpa ditopang teknokrasi, kadang-kadang meleset beberapa aspek dan tujuan dalam hal pengukuran. Dialog perspektif ini tidak sulit karena kita sudah membiasakan bahwa surat-surat kita, teman-teman kita di LSM ini juga sudah biasa berdiskusi. Cuma kalau ini kita buat pelembagaan model di mana teknokratisasi ini diimbang oleh partisipasi dan bahkan polisi-polisi banyak politis, ini akan lebih memungkinkan capaian, indikator, terus kemudian strategi, ini akan beriris yang satu sama lain. Memasukkan dimensi kontrol publik itu adalah bagian terpenting juga dalam pengelolaan sumber daya yang disebut dengan pendanaan LSM itu. LSM ini kan punya peran signifikan bagi publik. Nah, di tengah tren krisis ini, jika butuh dukungan oleh publik, apa yang bisa publik lakukan? Yang harus dilakukan sekarang adalah kampanye untuk meyakinkan bahwa negara harus mampu menggerakkan potensi masyarakat sipil, bukan vis-a-vis pada negara, tapi potensi masyarakat sipil ini harus dimanfaatkan karena transformasi demokrasi sangat seharusnya ditentukan oleh peran LSM. Saya yakin tantangan kita memang ada masifat menteri di kalangan LSM, kawasan yang beragam, itu harus pecahkan. Kuncinya adalah komitmen politik. Komitmen politik dari negara dan itu harus ditopang oleh daya dukung publik bahwa membiayai LSM itu banyak hal yang dijadikan sebagai investasi bangsa ini untuk memperkuat upaya transformasi demokratik ke depan. Yang pasti kita akan menjadi negara yang gede dengan pelibatan masyarakat sipil, membangun keluarga negara, diantaranya komitmen menunjukkan itu. Saya yakin itu bisa. Dan ini yang saya ingin tekankan, komponen-komponen di level pemerintah itu juga punya perhatian ke sana. Tinggal kita dorong saja di publik dan sekaligus ini juga bagian dari wujud terobosan. Padahal di era akhir pemerintahan Jokowi ini, mesti ini harus menjadi bagian dari legasi penting. Karena bagaimana juga misalnya Jokowi ini kan lahir dari pembentukan dari masyarakat sipil, selain oleh partai politik ya, tapi representasi secara simbolik dia adalah komponen relawan atau masyarakat sipil ini juga harus dibaca sebagai bagian dari impak partisipasi. Dan itu diantara dilakukan oleh teman-teman LSM yang mendorong partisipasi yang akan lebih baik. Di era sebelumnya, stigma yang melekat ke LSM itu bersifat konfrontatif. Namun, saat ini paradigmanya berubah. LSM lebih bersifat kolaboratif dan kehadirannya perlu diafirmasi. Keberadaan LSM di Indonesia penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan layanan publik. Salah satunya adalah menjadi jembatan aspirasi dan tututan kolektif warga melalui artikulasi representasi demokrasi yang lebih terlembaga. Peran LSM itu setara dengan partai politik, serikat pekerja atau buruh, bahkan organisasi dan unit bisnis. Ketergantungan sumber pendanaan LSM dari hibah dan bantuan asing perlu diredam dengan berbagai cara. Yang terdekat dan sudah dilakukan di berbagai negara adalah dengan dana abadi LSM. Sehingga, LSM dapat tetap berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai goncangan dan tantangan ke depan.